Halo guys, hari ini aku lagi ada di kota Mandiri sekaligus kota satelit dan rumah ini tuh cocok banget loh buat bensin dan milenial, soalnya harganya tuh start from 250 jutaan aja, apalagi kalo bukan, tadaaah, kota Podomorotenjo Nah kalo sekarang aku mau review ini tuh ya tipe premium, harganya di 686 jutaan, sekarang aku udah berdiri di depan fasadnya, dari fasadnya aja gitu udah keliatan kan, konsepnya itu modern, minimalist, tropical, dan dari dindingnya ini, konsepnya itu ada akses-akses travertin ya guys Sekarang aku lagi berdiri di depan carportnya, untuk carportnya ini muat sampe satu mobil, sekarang kita lanjut ke dalemnya aja yuk Nah guys, ini dia nih pas masuk area living room-nya, nah ya aku impress banget tuh begitu masuk, disini tuh ceilingnya super tinggi, 4 meter, dan di atasnya itu masih ada jendela yang bentuk segitiga, jadi pencahayaan alami itu maksimal masuk ke dalam rumah ini Oke nih, kalo menurut aku sih ini space-nya cukup banget ya, antara sofa dan juga televisi, dan yang aku suka dari sini adalah ini, di belakang aku Ada kacanya gitu, jadi memberikan kesan luas untuk rumahnya Nah kalo untuk layoutnya itu kan open space, nah jadi disini langsung ada area, dan ini areanya nih Nah biasanya kan kalo di rumah ini kan 160 meter persegi, jadi disini masih ada area jendelanya, bisa ditaro meja kayak gini, jadi sambil makan enak banget kan bisa sambil ngeliat ke jendela Ya kita lanjut aja ya, ke area kitchennya Nih, kalo di area kitchennya ini cukup luas sih menurut aku, disini ada kabinet atas, kabinet bawah, terus ada ambalan-ambalan lagi buat taro-taroh hiasan Kalo furnish di rumah ini tuh ntar kalian gak dapet ya, exclude, tapi kalian bisa jadi inspirasi nih rumahnya Nah kalo disini ya aku suka juga, disini ada jendela-jendela juga, jadi kalo misalnya kalian masak, sirkulasi udarnya tuh lancar banget maksimal Atau gak kalian juga bisa buka pintu ada di sebelah sini, jadi sirkulasi udarnya lebih maksimal lagi Oke kita lanjut aja ya, disini juga ada toiletnya tuh, kalo menurut aku sih ini cukup oke ya, karena ada kloset duduknya, ada shower, dan juga wastafel Keramiknya ini juga udah full dindingnya, oke kita langsung lanjut ke kamar anak ya, yuk Nah ini dia kamar anaknya, gemes banget kan Sini ada satu single bed, ada meja untuk belajar lagi atau buat jadi meja rest juga oke Terus ini juga ada jendela yang langsung mengarah ke area backyard, dan disini ada lemari nih buat menaruh baju-baju nih Ada buat taro-taroh hiasan juga Oke ini kan udah nih kamar anaknya, kalo menurut aku sih buat kamar anaknya cukup ya Nah dari kamar anak ini kita langsung menuju ke kamar utamanya Tuh, tadaaa Wah menurut aku sih, untuk ukuran rumah 8x20, master bedroomnya ini luas ya Disini ada tempat tidur ukuran queen size, dan di kanan kiri itu masih ada bedside table untuk meletakkan lampu-lampu gitu Terus di belakang aku juga ada wardrobe, dan di depannya masih ada jendela ukurannya besar banget Oke sekarang kan ini master bedroomnya udah, sekarang kita ke area yang paling aku suka banget nih dari rumah ini Yuk Ini dia guys, area yang paling aku suka banget di rumah ini Tuh, lihat kan backyardnya super luas banget Ini tuh karena konsepnya rumah tumbuh, jadi kita bisa perluas lagi nih Misalnya kita mau nambah area kamar tidur atau kitchen yang kita luasin lagi, itu bisa banget Nah gimana guys, kapan lagi kan dapetin rumah secantik ini dengan harga yang murah banget Becicilannya itu cuma 5 jutaan aja per bulan Ada lagi nih, yang tipe deluxe yang lebih murah, harganya di 250 jutaan, becicilannya 2 jutaan aja per bulan Untuk cara bayarnya bisa bertahap flat 60x, dan KPR BP 10% yang bisa dicicil 6x Untuk pembelian 2 unit langsung atau lebih, bisa pengajuan diskon tambahan juga loh Apalagi, fasilitasnya udah lengkap banget Ada private cinema, swimming pool, lounge, gym dan yoga, multifunction room, dan coworking space Untuk lokasinya sih, udah gak perlu diraguin lagi Cuma 5 menit ke stasiun Tengjul, 6 menit ke stasiun Tiga Raksa, dan 40 menit ke Jakarta dengan KRL Jadi, untuk informasi lebih lanjut, hubungin nomor di bawah ini ya Dan jangan lupa juga untuk like, komen, share, dan subscribe channel youtube kami di Snapping Homes Dan jangan lupa ya, follow instagram kita di xsnapping.id Sampai bertemu di review rumah selanjutnya, bye bye